Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pagelaran seni wayang kulit telah tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak abad 11, ketika Kakawin Arjuna Wiwaha di Karang. Wayang kulit merupakan kebudayaan asli Jawa yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia sejak tanggal 7 November tahun 2003. Dalam menggelar pertunjukan wayang kulit, ada sejumlah piranti atau peralatan yang diperlukan guna mendukung jalannya pagelaran. Namun, mungkin tidak semua dari kita mengetahui bahwasannya selain cerita wayang kulit itu sendiri, setiap piranti yang digunakan dalam pagelaran wayang menyimbolkan makna masing-masing. Berikut adalah unsur-unsur dalam pagelaran wayang beserta masing-masing piranti dan makna filosofis di dalamnya. 1. Wayang kulit Wayang kulit merupakan wayang yang terbuat dari kulit. Biasanya kulit yang digunakan adalah kulit sapi, kambing, maupun kerbau. Proses pembuatan wayang kulit sendiri memakan waktu yang cukup panjang, dari mulai proses penyamakan kulit, pembuatan pola, pengukiran, hingga pewarnaannya. Wayang kulit sendiri melambangkan paraga atau lakon atau toko dalam sebuah cerita wayang. Karena itu, bentuk dan corak wayang kulit sangat beragam tergantung toko apa yang digambarkannya. 2. Gamelan Gamelan merupakan sejumlah alat musik yang digunakan untuk mengiringi pagelaran wayang. Ada banyak jenis alat musik yang menjadi bagian dari perangkat gamelan ini, seperti gambang, bonang, gendang, gong, kempul, sitar, dan lain sebagainya. Berbagai jenis alat musik gamelan tersebut dimainkan bersamaan membentuk alunan musik yang disebut gending untuk mengiringi jalan cerita wayang yang dituturkan oleh dalang. 3. Kelir Kelir adalah layar putih lebar yang digunakan pada pertunjukan wayang. Kelir biasanya terbuat dari kain mori berwarna putih yang dibentangkan. Penonton wayang kulit biasanya akan melihat pertunjukan wayang dari balik kelir yang disorot glencong atau lampu, sehingga wayang seakan-akan hidup. Dalam pertunjukan wayang, kelir merupakan simbol dari langit atau angkasa. 4. Debok Debok atau gedebok adalah batang pohon pisang yang digunakan dalam pertunjukan wayang sebagai tempat untuk menancapkan wayang. Wayang-wayang yang akan dimainkan dalam pertunjukan akan disimping atau dijajar di sebelah kanan dan kiri dalang dengan aturan tertentu menurut adegan dalam cerita wayang yang akan disajikan. Dalam pertunjukan wayang, debok ini melambangkan bumi yang merupakan tempat berpijak bagi tokoh-tokoh dalam cerita wayang. 5. Blencong Blencong merupakan lampu minyak yang secara khusus digunakan dalam pertunjukan wayang. Blencong ini akan dinyalakan semalam suntuk selama pagelaran wayang berlangsung. Blencong memiliki makna filosofis sebagai cahaya, matahari, bulan, dan bintang. 6. Cempala Cempala merupakan peralatan yang terbuat dari kayu yang digunakan oleh dalang untuk memberi aba-aba, perintah, atau tanda kepada wira niaga, wira suara maupun waranggana. 7. Kepiak atau Keprak Kepiak berwujud lempengan tipis sebanyak 3-4 buah terbuat dari logam kuningan atau besi. Kegunaan Kepiak hampir mirip dengan cempala, namun suara yang dihasilkan berbeda. Bunyi Kepiak dihasilkan karena ditendang oleh dalang ataupun karena dipukul dengan cempala. Dalam kesenian wayang Kepiak menggambarkan aliran air atau darah. 8. Kotak Wayang Kotak wayang merupakan tempat untuk menaruh dan menyimpan wayang saat tidak digunakan. Kotak wayang biasanya terbuat dari kayu dengan ukuran lebar 1,5 meter dan panjang 2,5 meter. Pada kotak wayang ini juga kebyak digantungkan. Kotak ini menggambarkan arti kehidupan. 9. Kayon atau gunungan Yaitu wayang yang bentuknya seperti daun besar. Kayon ini melambangkan gunung, hutan, api, lautan, prahara, angin, dan semisalnya. 10. Dalang Dalang adalah orang yang menjadi tokoh sentral dalam pagelaran wayang. Dalang merupakan sutradara sekaligus artis yang melakukan pertunjukan wayang. Dalang melambangkan logika, pemikiran, intuisi, imajinasi, perasaan, dan hawa nafsu manusia yang menggerakkan raga. 11. Penyimping atau panyumping Penyimping merupakan sosok yang membantu dalang dalam mempersiapkan pertunjukan. Penyimping memiliki tugas untuk menyimping, yaitu menyusun wayang-wayang yang akan digunakan dalam pertunjukan pada debok atau simpingan secara berurutan, sesuai dengan adegan dalam cerita. 12. Niyaga atau pengrawit Niyaga atau pengrawit adalah sebutan bagi orang yang memainkan gamelan. Panjak memiliki kemahiran khusus untuk memainkan gending sesuai dengan permintaan dalang. Seorang panjak harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan alunan gending yang dimainkannya dengan cerita yang tengah ditampilkan oleh dalang. 13. Waranggana atau pesinden Waranggana adalah penyanyi wanita atau yang lebih dikenal dengan nama pesinden. Seorang waranggana selain harus bisa menyanyi dengan merdu, juga harus memiliki fisik yang prima karena mereka harus mengiringi pertunjukan wayang yang bisa digelar semalam suntuk. Itulah unsur-unsur dan filosofi yang terdapat pada wayang kulit, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi, sampai jumpa di video selanjutnya.